Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Kembali lagi bersama saya Erina Ponita Dalam program Cakap-cakap Terminal BRPS BPTD Kelas 2 Riau Nah saat ini saya sedang bersama Narasumber kita Yang biasa di Sapa Ustaz Niftah Yang merupakan ketua harian Dari Masjid Al-Aziz Yang berada di Terminal TPA Bandaraya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Nah bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah Nah saat ini saya juga didampingi oleh Bapak Wasatpel kita Seperti biasa ya Pak Bapak Bampang Armanto Nah bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik Cuma cuaca agak panas nih Mbak Irin Iya cuacanya terik ya lagi Udah gak panas lagi Udah terik ya Nah mungkin Bisa perkenalan diri dulu Ustaz Biar orang tahu Ustaz Miftah ini Sebagai apa gitu di masjid Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Miftah Farid Asal dari Kalau lahir dari Garut Garut Jadi Awal mula Awal mula kami bisa ke Pekanbaru Jadi Saya pertama kali merantau Ceritanya merantau Ceritanya merantau Kalau merantau dari Kalau Jakarta Bandung sudah terbiasa Tapi kalau merantau ke Pulau Jawa Nah inilah Baru pertama kali Di luar Pulau Jawa Di luar Pulau Jawa Sekalinya merantau Keluar Jawa Sumatera Sumatera langsung ya Jadi awal cerita Kami bisa ke sini Yang pertama Ada Bapak Haji Arisa Lajis Beliau seorang pengusaha Dulu beliau mencari sosok mursid Sosok-sosok mursid Pembimbing ruhani Terus tuh ketemulah dengan Singkat cerita Ketemulah dengan mursid kami Yang namanya Syekh Muhammad Fatul Rahman M.A.G Beliau juga Pimpinan Pondok Pesantren Tarekat Idrisya Dan narasumber Kajian Serambi Selami Di TPRI Setiap Kami Subuh Ba'ada Subuh Singkat cerita Bapak Haji Arisa Sedang membangun Mesid di Pekanbaru Maka meminta Kepada guru kami Supaya ada santrinya Supaya ada santrinya Yang ditugaskan Untuk Bertugas di Masjid Masjidnya Masjid Al-Ajis Di terminal ini Masjid saya Maksudnya Kedatangannya seperti itu Ya Kedatangannya seperti itu Maka tak lama Setelah selesai Saya selesai baru kuliah Ditunjuklah oleh pimpinan Supaya ke Pekanbaru Untuk bertugas di Masjid Masjid Al-Ajis Nah berarti Masjid ini Diresmikan pada Tahun 2021 Bulan Februari Ya Berarti sejak itu Ustadz Sudah berada di sini Ya Sebelum Kami akhir Akhir Oktober Akhir Oktober 2020 Kami sudah Sudah berada Sudah berada Di Pekanbaru Berarti sejak 2020 Sudah 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 Nah Menurut Ustadz Berarti ini Pertama kali Ke Sumatera Teria Pertama kali Ke Sumatera Beda nih Suasananya Jawa sama Riau nih Pasti Berbeda Beda mungkin Cuacanya Terutama penyambutan Orang-orang Warga sekitar Mungkin Ustadz Mungkin dari berbahasa Mungkin ada Kendala Atau bagaimana Dengan Warga sekitarnya Penyambutannya Ustadz Jadi Pemikiran saya Ketika Menginjakkan kaki Ke Pekanbaru Masjid ini Bukan di lingkungan Terminal Wah Suatu Surprise Pemikiran saya Masjid ini Berada di lingkungan Perumahan Di lingkungan Komplek Dan yang lainnya Tetapi Pas ketika Sampai Di Pekanbaru Tak lama Kemudian Saya dibawa Ke dalam terminal Baru disitulah Saya kaget Karena Ternyata Lokasi Masjidnya itu Berada di lingkungan Terminal Tapi Alhamdulillah Penyambutan Warga disini Luar biasa Baik Sampai saat ini Dari mulai saya Menginjakkan kaki Di terminal Sampai sekarang Alhamdulillah Terminal ini Karena Paradigma Banyak umum Pemikiran Bahwasannya Terminal itu Seram Terminal itu Banyak kriminalitas Preman Tapi Alhamdulillah Sampai saat ini Saya merasakan Kenyamanan Karena Masyarakat disini Luar biasanya Apalagi didukung Dengan Petugas-petugas Dinas Perhubungan Yang luar biasa Yang senantiasa Mengamankan Kondisi terminal Di Pekanbaru Aduh Bagaimana menurut Mas Adpelnya nih Artinya Kita kan cukup Bangga nih Mbak Irin Sosok seorang Pak Haji Haris Al-Aziz Membangun masjid Ada ustad Yang bisa berkolaborasi Dengan masyarakat terminal Tadi kita tahu Bahasanya beliau Kaget Bawa masuk ke terminal Ternyata Masjidnya dalam terminal Bisa enjoy Dan bisa merasakan Ternyata Perubahan-perubahan Yang dibilang Ternyata Terminal Angker Tidak bagus Rawan Ternyata Yang mudah Negatif Sudah dibuktikan Sudah dirasakan Sudah dibuktikan Ternyata Memang Luar biasa Itu pun Kalau masalah bahasa Kalau di Jawa Itu kan Halus-halus Kalau di Sumatera Itu pertama kali Saya Keras Dikira mau Berantang Ternyata Memang itu bahasanya Tapi Alhamdulillah Saya yang kebawa sekarang Jadi kalau ngomong Harus Harus kencang Harus Kalau tak pelan Kalau pelan Dahlah Dahlah Diterima Lagi Ustad Itu kan Berbagai suku Ada Bawa Sumatera Barat Ada Minang Ada Medan Binaika Tunggal Ika Berbeda Tetap Satu Apresiasi Loh Buat Ustad Kita Bisa Menyesuaikan Merantau Langsung Luar Pulau Jawa Sekarang Sudah Penyesuaian Alhamdulillah Sudah Penyesuaian Sudah Boleh Dispil Aktivitas Kegiatan Ustad Sehari-hari Mungkin Masjid Al-Hajjus Terminal Untuk Aktivitas Di masjid Kami Sudah Membuat Program-program Program Harian Program Mingguan Program Bulanan Bahkan Program Tahunan Pun Ada Jadi Untuk Harian-harian Seperti Mengajar Maghrib Mengajian Anak-anak Terminal Setiap Maghrib Setiap Maghrib Terus Kami Membuka Pripat Membaca Calistung Membaca Nulis Dan Menghitung Jadi Terus Bagi Anak-anak Warga Terminal Yang Belum Bisa Membaca Kami Sudah Mulai Alhamdulillah Saat Ini Sudah Ada Dua Orang Yang Sudah Pripat Untuk Membaca Menulis Dan Menghitung Setiap Hari Setiap Hari Mulai Dari Hari Senin Sampai Hari Jumat Setiap Dasar Di Masjid Bada Asar Yang Mungkin Rumahnya Sekitar Terminal Biar Biar Jauh Jauh Banyak Bisa Dipersilahkan Bada Asar Anaknya Bisa Belajar Calistung Menulis Dan Menghitung Setiap Maghrib Mengaji Setiap Maghrib Mengaji Adapun Setiap Minggunya Di Malam Jumat Kami Mengadakan Pembacaan Surah Yasin Tahlil Bezikir Dan Majlis Ilmu Dan Majlis Zikir Setiap Kamis Malam Jumat Bahasa Maghrib Sampai Selesai Yusa Dan Program yang Terbaru Kami sudah Mengadakan Kajian 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 Kobladur Di setiap Pekan Pertama Di hari Senin Itu Program Yang Terbaru Kalau Insyaallah Program Yang Terbaru Lagi Kami Juga Akan Mengadakan Kegiatan Tahsinul Quran Untuk Ibu-ibu Yang Mau Membaca Al-Quran Yang Akan Datang Bagaimana Banyak Program Program Yang Sudah Dijalankan Bagaimana Selaku Wasat Terminal Sangat Mendukung Dengan Program Sampai Kampak Ustadz Apalagi Yang Selama Ini Saya Dulu Pernah Di 2014 Saya Melihat Itu Masa Masa Sulit Saya Lihat Para Para Agen Disini Tapi Setelah Adanya Masjid Dididikan Disini Ada Banyak Perubahan Perubahan Saya Lihat Sangat Banyak Perubahan Jadi Agen Agen Yang Biasanya Mohon Maaf Masih Kurang Padahal Sulat Wajib Tapi Sekarang Saya Lihat Mereka Datang Masjid Kalau Sudah Pak Ustadz Ini Yang Azan Mereka Sudah Mereka Ditinggalkan Aja Itu Kegiatan Ke Agen Mereka Mereka Menentikan Kemudian Satu Perubahan Yang Sangat Sisi Positif Apalagi Pak Ustadz Itu Dari Mulai Masjid Diresmikan Tahun 2021 Sampai Saat Ini Alhamdulillah Sudah Berjalan Seperti Masih Berjalan Nah Setiap Ini Kemarin Saya Juga Melihat Buka Puasa Selama Buka Puasa Ada Pembukaan Setiap Buka Puasa Saya Tambahkan Mereka Tadi Ada Masalah Berbuka Puasa Saya Melihat Memantau Sendiri Di Saat Itu Setiap Penumpang Penumpang Kita Yang Sangat Terbantu Dengan Pergama Masjid Lajah Sisi Bila Kita Berangkatnya Waktunya Mepet Mepet Sebelum Sama Buka Buasa Bersama Solah Sangat Terbantu Terbantu Sekali Nah Kemarin Juga Dengar Ustadz Ikut Family Gathering Ya Ustadz Gimana Pengalaman Dia Ustadz Alhamdulillah Itu Pertama Pertama Kali Saya Mengikuti Pangguli Gathering Alhamdulillah Ya inilah Dulu Saya Sangat takut Merantau Pak Komandan Kairin Saya takut Karena mungkin Sudah Nyaman Di satu Lokasi Tapi Setelah Guru kami Menugaskan Kami Di perantauan Luar biasa Banyak Ilmu Yang saya Dapatkan Pengalaman Ilmu Yang saya Dapatkan Dan keluarga Pun Saya Dapatkan Di sini Keluarga Baru Pun Saya Dapatkan Di sini Tidak Hanya Merantaui Tapi Sam Pendamping Seumur Seidu Asik Mati Sudah Dapat Di sini Keluarga Di sini Alhamdulillah Mungkin Saya tambah Sedikit Baru Baru Ini Kan Kita Idul Nah Itu Kemarin Kurban Kita Cukup Lumayan Alhamdulillah Kairin Untuk Tahun Sekarang Lebih Meningkat Daripada Tahun Tahun Sebelumnya Alhamdulillah Empat Ekor Sapi Tujuh Ekor Kambing Kalau Ditotalkan Enam Enam Sapi Kalau Dijumlahkan Mohon maaf Enam Sapi Ini Luar Biasa Dan Alhamdulillah Inilah Kerukunan Yang kita Utamakan Jadi Semua Kita Bagi Baik Yang Muslim Maupun Yang Yang Lainnya Karena Itulah Kekeluargaan Yang kita Utamakan Di sini Sehingga Tentram Nyaman Itulah Terminal Pekanbaru Wah Biasa Kade juga Ustaz Jadi Mbak Mungkin Kalau Dari Mbak Mungkin Ada Tambahan Mungkin Saya Sedikit Tambahan Ata Ustaz Program Yang Sudah Banyak Ini Akan Dilakukan Yang Sudah Dilakukan Itu Harapan Kami Saya Selaku Kepala Terminal Bagaimana Ustaz Memberikan Terus Mau Memberikan Kesiraman Kesiraman Rohani Kepada Warga Khususus Warga Terminal Harapan Kita Seperti Itu Walaupun Banyak Perubahan Perubahan Itu Insyaallah Selama Saya Masih Dipercaya Di Sini Saya Akan Memberikan Yang Terbaik Kepada Warga Di Sini Terus Terminal Akab Di Pekanbaru Ini Tentunya Pasti Kita Harus Membutuhkan Dukungan Dukungan Dari Pak Komandan Dari Petugas Semuanya Barang-barang Supaya Program Ini Berjalan Dengan Lancar Amin Sekadar Informasinya Pemirsa Ustaz Miftah Ini Sudah Punya Seorang Anak Ustaz Alhamdulillah Akhirnya Di terminal Jadi Warga Pekanbaru Terminal Cukup Kita Pada Kali Ini Ustaz Mungkin Ada Harapan Kedepannya Untuk Terminal Untuk Harapan Kedepannya Tentu Harapannya Semoga Terminal Ini Tambah Ramai Tambah Berkah Istilah Mudah-mudahan Pekerja Pekerja Di Harapannya Pokoknya Untuk Terminal Pekanbaru Mudah-mudahan Lebih 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 Baik lagi Bahkan Menjadi Percontohan Bagi terminal Terminal Yang Berada Di Indonesia Karena Saya mendengar Katanya Di terminal Cuma Di Pekanbaru Yang Ada Mesjid Ini Menjadi Percontohan Bagi Terminal Terminal Yang Lainnya Supaya Menjadi Motivasi Bagi Terminal Itu Membangun Mesjid Yang Lain Terima Kasih Harapannya Pak Ustadz Dan mungkin Dari Bapak Ada Tambahan Saya Rasa Itu Tentunya Kita Selaku Regulator Kita Wajib Bekerjasama Wajib Membantu Program-program Yang Ada Dari Pak Ustadz Yang Ada Di Terminal Itu Wajib Kita Bantu Saling Menduk Kepersamaan Ustadz Baiklah Pemirsa Tidak Terasa Sudah Di Penghujung Acara Dan Kita Berharap Semoga Kita Selalu Diberikan Kesehatan Serta Keberkahan Amin Nah Sekian Cakap-cakap Terminal Pada Hari Ini Saya Erina Ponita Beserta Wassapel Dan Ustadz Pamin Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Waalaikumsalam Wabarakat Wabarakat Pihah Tidak